Halo abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin kita tabungan jangan lupa ya sousut prebrekyezuh break t curtet Oke tgqs sahR cary besar sekali mau melun gua aja lu kan dulu saya relai dasar Pahlawasi selamat menikmati ayo mah pulang mah kasian ayo mah ayo kamu aja gak kesian sama mama ngapain mama kesian sama ayah mama kok gitu sih kan mama yang ngajarin kohar kalau hidup itu gak boleh dendam ayo nangis mah ayo dipulang deh ayo ya ayo ya ayo jahat mama ditinggal maafin ayah ya ma iya tapi jangan begitu lagi ya iya ma ayo janji ma ayo pulang eh ayah tumin pulang cepet ya iya ma soalnya barangnya lagi dikit jadi cepet nganter paketnya yaudah iya kebetulan mama udah masak semur kecoa sama saya royong mama emang paling tau kesukaan papa ayo udah kita makan gimana pa enak gak masakan mama di dunia ini cuma masakan mama yang paling enak papa bisa aja kok iya pa emas mama udah kuning nih ini yang baru dong loh emas kan emang kuning mah mana ada emas suaranya kelabu curut maksud mama udah karatan pa harus diganti yang baru emang papa mau dia omongin tetangga dia omongin gimana ma ntar kalo udah tetangga liat mama pake emas karatan papa juga kan yang malu iya juga ya yaudah besok kita borong semua emas ih papa baik banget deh dulu kan kita miskin mah jadi gak bisa beliin mama emas sekarang ayo udah banyak duit jadi kita bisa borong emas oh iya pa besok kita jalan kaki aja sekalian kita pamer-pamer ke tetangga kalo sekarang kita udah banyak duit udah pasti tuh yaudah besok kita ke toko emas mah ini baru suamiku lay lo tau kagak tau apaan den ya lo tau kagak ya tau apaan lo aja kagak ngasih tau eh iya ya lo tau kagak kemarin pomarni pengen berantem sama si eti iyalah dipikirin amat urusan orang gue rasap aja kalo ngiat pomarni berantem jiwa premanismenya keluar emang apa mulanya biasa kayak kaget tau eti aja loh dia kan kagak mau ngalah sama tetangga pengennya dipuji aja udah kayak sidarnya hampir aun kagak kagak tau gue bingung sama tuh orang takutnya bini kita pada terpengaruh sama omongan dia den itu yang gue takutin lay eh ada orang lay eh ada bang godan sama bang tol lay pasti lagi mikirin buat makan besok ya kalo gak punya makanan rumah saya aja bang banyak sisa-sisa makanan bekas saya emang gue kucing makan makanan bekas sabar den jangan emosi apaan sih mah kagak boleh begitu mah sama tetangga udah ya diem aja oh iya bang godan istrinya mana ada di dalam emang apa lu nanyain bini gue cuma mau ngasih tau aja kalo saya abis borong emas 24 loh terus apa hubungannya sama bini gue ya siapa tau dia mau beli wanita kan harus dibeliin emas biar dia bahagia mumpung harganya lagi mahal loh bang emang kalo kita punya emas didamin bahagia gitu asal lu tau ya kebahagiaan itu bukan diukur dari emas ih jadul banget pemikirannya jaman sekarang bagian harus pake duit bang semua serba duit emang bisa beli perhiasan pake daun eh eti suketi jalan jalan aja pak kagak usah pamer-pamer loh pasti irinya iri tanda temampu ayo ya kita jalan lagi bener-bener tuh eti sombongnya lebih-lebihan dari piraung burung beli emas aja udah beragu gue yang tiap hari berak luar emas biasa aja gue sabar aja den orang begitu mah yang dikasih panggung lagian emang biduan dianggut dia dikasih panggung mendingan kita ke rumah tauin lah yuk ngapain lay minta ngodalin buat usaha lagi sama dia gue ilah malu lay minta mulu malu meminta sesat di jalan den bener juga sih ayo dah wer jagain rumah dulu ya nyamuk ke salon dulu iya gak eh mau kemana po leha mau ke salon po emang punya duit po lagi main ke salon ada dikit cukup dah kalau buat nyukur bulu ketek mah eh iya saya mau ngasih berita hangat nih berita apaan po ini loh saya habis beli emas 24 loh sebanyak 20 gram harganya mahal loh po lah terus gue harus bilang gue mau gitu buset deh sambung amatin orang nyak kemarin yang doer beliin 50 gram masih ada kan ya ada wer nyataro pasti mas beli di shopee ya ih pasti pake gratis ongkir nih eh eti mulut lo dijual gak sini gue bayarin mampus loh ih atut ayo ya kita jalan lagi orang kalo iri emang suka marah-marah gak jelas sombong amat ya po edi sekarang dulu kayaknya biasa aja dah semenjak lakinya kerja gajinya gede jadi sombong dia wer emang kerjapan lakinya nyak katanya sih kurir lu jangan sampe sombong kayak dia wer iyalah sombong ma buat orang norah doang nyak luar mah kagak norah-norah beranget lu emang kagak norah tapi bloon loh udah ah ini mau ke salon dulu keteknya udah gak nyaman ini kalo anaknya bloon emangnya bagaimana ya kekek emang ayo berangkat kerja dulu ya iya ya hati-hati ya eh kebetulan ada sepaseng kakasih yang hidupnya masih berantakan iyalah ada aja yang reseh mulutnya pagi-pagi ya eh parjan bini lu kesian amat gak pake emas emang kagak keserian lu sama gua nih gua abis beli emas 24 iyalah po ntar juga kalo ada duitnya saya beli emas po jangan didengernya mah aw bodoh emas bodoh iya adahlah nampak lagi nih mah udah po jangan diterusin po lah emas mah harus punya emang lu mau bini lu diomongin sama tetangga lulu juga kan yang malu udah po jangan omongin lagi ah emang susah kalo ngomong sama SM rendah udah ya ya kita balik pokoknya mama minta beli emas biar mama gak malu tapi mah ayo kan belum ada duit mah gak mau tau pokoknya harus beli iyalah ada aja ya yang bikin berantem resi bener dah poeti suketi eh dah buku rumah mongdoin lu dah mama puas banget hari ini ya lain kali kagak usah begitu mah kagak enak kan sama tetangga biarin aja ya biar mereka ngerasain apa yang kita rasain dulu yaudah yuk kita pulang jambrit 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 ya 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 jambrit jambrit cepetan kejar jambrit masa ya masa ya jambrit huyou um tava Terima kasih telah menonton!